selamat pagi tribunan, selamat siang tribunan dapat saya sampaikan saat ini saya berada di jalan ring road utara kabupaten seragen dimana ini merupakan jalan ring road utara yang saat ini sedang dilakukan rekonstruksi dimana yang mengharuskan jalan kali ini ditutup total mulai dari kemarin selasa tanggal 20 tanggal 17 Januari 2022 saat ini alat berat sudah ada di lokasi dimana nantinya konstruksi beton yang ada di jalan tersebut akan diganti ulang menjadi yang baru dan sehingga mengharuskan jalan nasional ini harus ditutup total sehingga baik sekendaraan sepeda motor mobil bahkan kendaraan besar seperti truk bus tidak bisa lagi melewati jalan ini dan diminta bagi truk bus yang bermuatan besar diminta untuk melewati jalan tol baik dari gerbang tal timur maupun nasraga timur maupun gerbang tal nasraga dan karena ditutup maka diperlakukan pengalihan arus dimana bagi tribuners yang dari arah solo yang biasanya melewati jalan ring road utara dialihkan menuju jalan kaya sopawati kemudian di pertigaan beluran diharuskan belok kiri bagi kendaraan truk dan bus maupun mobil dan juga dari di jalan dokter sutomo akan diberlakukan sistem satu arah dan di jalan di sudut sutomo atau di depan teknopak seragdan ini diberlakukan satu arah dari arah selatan menuju ke utara saja sedangkan bagi yang dari arah selatan diharapkan selain itu kendaraan dari arah selatan juga dilarang belok ke kiri di perempatan SMP6 dimana dan diperlakukan sistem satu arah namun saat ini dari pantauan sepeda motor masih boleh lewat di jalan dokter sutomo ini perkiraan pengerjaan ini akan berlangsung hingga nanti selama 10 bulan dimana nanti meskipun begitu nanti pada H-10 hingga H-10 lebaran akan kembali dibuka demi kelancaran arus mutik nantinya melewati jalan dimana memang untuk bus dan kendaraan besar diimbau untuk melewati tol baik yang masuk ke gerbang tol seragen maupun gerbang tol seragen timur hal itu dikarenakan memang kondisi jalan di jalan raya Sukawati sendiri bukan tipe untuk kendaraan besar tersebut dan sehingga diminta untuk melewati jalan tol saja meski begitu saat ini kondisi arus lalu lintas di pusat kota seragen cukup lumayan padat dan lebih ramai dari biasanya dikarenakan memang yang biasanya melewati jalan lingkar utara saat ini melewati tengah kota seragen sehingga bagi tribuners yang melewati jalan raya Sukawati untuk lebih berhati-hati lagi dan terutama pada saat hujan dikarenakan memang kita tahu bersama bahwa kabupaten seragen sering terjadi kecelakaan terlebih saat terjadinya hujan untuk itu tribuners diimbau untuk lebih berhati-hati ketika melewati jalan di kabupaten seragen terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax